Kekuatan yang terdeteksi Pengamatan kami yang pertama adalah 7,3 magnitudnya Tepat pada tanggal 15 Desember kemarin Pulau Jawa diguncang oleh gempa yang berkekuatan 7,3 skala Richter Dilansir dari akun Twitter Badan Meteorologi, Kilimatologi dan Geofisika atau BMKG Gempa tersebut berasal dari 11 km arah barat daya dari Tasik Malaya Dan berasal dari kedalaman 170 km Gempa tersebut juga dapat dirasakan di beberapa provinsi di Pulau Jawa Seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta Gempa sesulan pun juga dapat dirasakan di Jakarta Dengan guncangan yang lebih rendah dibanding guncangan yang terjadi di Tasik Malaya Dilansir dari lamandetik.com Beberapa bangunan di wilayah Tasik Malaya, Jawa Barat Rusak akibat gempa yang mengguncang Tak hanya di Tasik Malaya Di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat pun Dikabarkan mengalami kerusakan akibat gempa yang mengguncang daerah tersebut Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Satu orang dikabarkan meninggal dunia Dan dua orang terluka akibat tertimpa reruntuhan bangunan yang rubuh Tak hanya di Jawa Barat Di Pekalongan, Jawa Tengah pun Gempa berhasil merusak beberapa bangunan Gempa yang terjadi di Tasik Malaya itu pun Mengakibatkan rumah sakit umum Banyumas mengalami kerusakan Akibatnya, sekitar 20 pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut Terpaksa dirawat di luar dikarenakan beberapa eternit dan tembok roboh Walaupun tidak ada korban jiwa dalam bencana ini Namun pihak rumah sakit terpaksa mengevakuasi setidaknya 70 pasien rawat inap Beberapa video amatir pun berpunculan Video tersebut memperlihatkan bagaimana kepanikan beberapa warga Yang merekam momen gempa yang mengguncang daerah mereka Di Jakarta, gempa juga dapat dirasakan di beberapa wilayah Seperti daerah Kalibata, Jakarta Selatan Para warga apartemen Kalibata City sempat manik dan keluar dari kediamannya Akan tetapi, tak selang beberapa lama Para warga pun mulai beraksur-aksur kembali ke kediamannya masing-masing Gempa bumi ini berpotensi tsunami Di selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Diy Nah, potensi ini tadi kami sampaikan levelnya adalah waspada Dilansir dari situs BMKG, gempa yang melanda Tasik Malaya ini berpotensi menyebabkan tsunami Dua jam pas ke gempa, peringatan akan timbulnya tsunami belum juga dicabut Selama dua jam tersebut itu pun, para warga dihimbau untuk menjauh dari pesisir pantai Akan tetapi, setelah dua jam dari perkiraan akan timbulnya tsunami BMKG pun sudah menyatakan bahwa potensi tsunami sudah berakhir Dan menghimbau para masyarakat untuk dapat segera kembali ke kediamannya Maka setelah dua jam dari perkiraan kedatangan tsunami Kami nyatakan potensi tsunami diakhiri Sehingga masyarakat kami himbau untuk segera kembali ke tempat masing-masing Walaupun gempa dan potensi tsunami sudah berakhir Akan tetapi, kewaspadaan akan adanya gempa sesulan harus selalu ditingkatkan Tetap waspada ya pemirsa Inser Cukup terasa juga di Jakarta, di kota Bandung juga terasa cukup kencang juga Getarannya apalagi saudara-saudara kita yang mungkin juga berada di Yogyakarta Berada di Tasik Malaya yang juga gempa ini cukup terasa kencang Karena pada saat tadi malam 23.47 waktu Indonesia berat lagi ada di mana? Makanya dari kemarin aku tidak berasa sama sekali karena posisi aku lagi di Singapur Oh begitu Kalau saya tadi malam itu baru saja pulang dari Perayan Hood Transmedia ke-16 Itu tiba-tiba di rumah saya tirainya kok bergerak gitu ya Bergerak sendiri, saya sudah bilang gini Sahamaneh, sahamaneh Gitu, saya pikir ada apa gitu kan Tiba-tiba pas baca di sosial media dan juga di grup messenger atau texting gitu ya Ternyata ada gempa gitu Jadi kita tidak boleh berperasangka buruk pada Benar Malu-malu astral ya Dan disarankan semua masyarakat dimanapun kita harus selalu waspada ya Adria Tapi mudah-mudahan gempa yang terjadi tadi malam juga rangkanya sepertinya juga banyak sekali Karena juga kalau tidak salah ada informasi bahwa gempa juga terjadi Dengan sekali yang lebih kecil lagi dari mulai Aceh sampai dengan ke pulau selatan di Jawa ini ya Dan sekali lagi mudah-mudahan tidak ada gempa susulan dan tidak membahayakan kita semua tentunya Baik, kita juga akan membahas informasi dari Perayaan Hood Transmedia yang ke-16 tadi malam Ini juga ada gempa di atas panggung ya Tepatnya gempa hati Ivan Gunawan Tempa hati Ivan Gunawan yang kabarnya mendekati Ayu Ting Ting Tapi pengennya ke Rosa Itu gimana ya? Belak-belak gitu Ayu Ting Ting, Rosa, Cita-Cita, Tayang Which is pernah dekat dengan Ivan Gunawan juga kemarin berada dalam satu panggung Dimana Ivan Gunawan sebagai seorang pembawa acaranya Nah, mau mendekati Ayu Ting Ting tapi pengen balik lagi ke Rosa Tapi juga mendekati ke Cita-Cita, Tayang Bingung ini Ivan Gunawan seperti apa sikapnya kan Bercabang-cabang ya dia Bercabang-cabang kita akan temukan sikap dari Ivan Gunawan Selain satu ini jangan kemana-mana ya Tetap di Inset Pagi